Jumpa lagi rekan-rekan para penggemar audio sound system dan box speaker Banyak diantara teman-teman yang masih kebingungan ya Untuk membuat sebuah power amplifier Kalau sudah mempunyai loudspeaker Atau kadang kita sudah membuat power amplifier nya Dan kita ingin speaker yang pas untuk power amplifier yang sudah kita buat Seringkali pertanyaan muncul dari teman-teman adalah Saya punya speaker dengan 500 watt Sebaiknya powernya yang saya buat adalah menggunakan berapa ampere Tapi sebenarnya untuk ukuran kekuatan sebuah power amplifier Tidak hanya dari ampere nya saja ya Tapi dari watt yang dihasilkan oleh power amplifier tersebut Dan untuk ukuran loudspeaker juga kadang tertulis bermacam-macam ya Ada yang ditulis dengan watt AES atau watt RMS nya Dan ada juga yang dituliskan dengan watt maksimal Dan mari kita sama-sama belajar Bukan saya bermaksud untuk menggurui Bagaimana caranya agar loudspeaker yang kita punya bisa menjadi lebih maksimal Dan juga lebih awet Untuk kebutuhan ideal dari loudspeaker yang kita miliki itu Sebenarnya berapa sih Atau power yang ideal untuk sebuah loudspeaker itu berapa Mungkin pertanyaan itu yang sering muncul Atau sering ditanyakan oleh teman-teman penghobi audio sound system Untuk sebelumnya kita harus mengetahui dulu ya Untuk watt RMS dari speaker yang kita miliki Karena kadang-kadang untuk sebuah loudspeaker itu Yang dituliskan adalah watt maksimal ya Bukan watt RMS nya Kalau untuk loudspeaker yang menyertakan small parameter atau data set nya Kita bisa dengan mudah saja untuk membaca dari small parameter tersebut ya Untuk nominal power handling nya berapa Atau watt AES nya berapa Dan untuk program power atau watt maksimal nya berapa Kita bisa membacanya Tapi kadang-kadang ada juga yang loudspeaker hanya menyertakan data yang minim ya Misalkan hanya tertulis 500 watt saja Dan kadang ukuran 10 sekian milimeter itu yang tertulis hanya itu saja Atau kadang kita punya loudspeaker yang memang tidak ada di small parameternya Maka kita bisa mengira-ngira ya Walaupun mungkin tidak akurat Tapi setidaknya mendekati Atau walaupun tidak 100% benar Tapi setidaknya kita punya gambaran Untuk menentukan sebuah power yang ideal untuk loudspeaker yang kita miliki Karena untuk power yang terlalu kecil untuk sebuah loudspeaker Ataupun terlalu besar itu sama-sama mempunyai resiko ya Kalau kita memang sudah bermain audio di outdoor ya Kalau mungkin hanya digunakan untuk indoor saja Walaupun power kecil ataupun power yang terlalu besar mungkin masih tidak masalah Selama kita tahu batasan-batasannya Idealnya untuk sebuah loudspeaker Atau watt power amplifier yang kita gunakan untuk sebuah loudspeaker itu adalah Sedikit lebih besar dari watt loudspeakernya ya Ada yang menggunakan ukuran satu setengahnya Ada juga yang menggunakan ukuran dua kalinya Dua kali dari watt loudspeaker Kalau untuk daya power amplifier yang kita miliki atau yang kita gunakan Ternyata lebih besar dari watt loudspeaker yang kita miliki Apakah nantinya itu tidak berbahaya Selama kita tahu cara penggunaannya Atau kita tahu batas-batasnya dalam penggunaan Pastinya untuk loudspeaker kita aman-aman saja ya Dan bahkan jika daya power yang kita gunakan adalah lebih besar Itu nanti ada keuntungannya ya Selama kita memang menggunakannya dengan benar Sebagai contohnya adalah speaker yang ada di depan saya ini ya Untuk wattnya AES di 500 watt dan untuk peaknya 2000 watt Maka kita masih aman saja menggunakan power dengan daya 2000 watt Karena ini juga sering saya pergunakan dengan power-power yang cukup besar ya Untuk menghandle speaker ini masih aman-aman saja selama kita tahu batasannya ya Walaupun power yang kita gunakan adalah power besar Tapi tidak serta-merta mengeluarkan daya yang besar ya Karena untuk output dari power itu Pastinya tergantung dari input yang kita berikan ya Semakin besar input maka daya yang dikeluarkan juga akan semakin besar Dan untuk power 2000 watt ini yang saya gunakan untuk menghandle power ini Katakanlah Itu tidak serta-merta atau tidak selalu 2000 watt yang keluar ya Pastinya mungkin bahkan kadang ada di bawah 500 watt Dan di saat tertentu mungkin lebih dari 500 watt Dan pada saat tertentu juga bisa di atas 1000 watt Dan ini tadi adalah untuk speaker yang t-small parameternya lengkap ya Atau data setnya lengkap kita mudah untuk menentukannya Dan bagaimana jika speaker yang kita punya ternyata untuk t-smallnya tidak lengkap ya Hanya tertulis 500 watt saja Sedangkan untuk ukuran 10-nya adalah sekitar 2 in ya Untuk ukuran 10-nya 2 in dan disini tertulis 500 watt apakah ini watt maksimal atau watt AES nya Maka kita ambil secara mudahnya saja ya Walaupun mungkin ini tidak akurat Tapi beginilah cara saya ya Dan ini saya anggap sebagai watt maksimalnya adalah 500 watt Maka untuk powernya saya akan mempergunakan 500 watt Untuk memaksimalkan loudspeaker yang kita miliki dengan daya 500 watt ini Dan pastinya kita dalam penyetelan harus tahu batasannya ya Kira-kira speaker ini maksimalnya seberapa kita pastinya harus tahu batasannya Dan untuk mengetahunya kita harus mencobanya di luar ruangan ya Seberapa loudspeaker ini bisa mengeluarkan suara ya Dan usahakan kita jangan menyetel sampai daya 500 watt ya Atau kita ambil separuhnya saja 250 watt saja Kalau kita sedang live musik ataupun kita sedang setel MP3 Pastinya kadang-kadang ada musik yang memang untuk inputnya adalah lebih besar ya Atau untuk audionya lebih besar pastinya nanti wattnya dengan sendirinya akan naik Atau output dari power kita pastinya akan ikut naik Jadi disitulah keuntungannya kalau kita menggunakan power dengan daya besar Jadi disaat output power kita naik sedikit Karena inputnya naik untuk suara loudspeaker kita masih utuh ya Tidak pecah atau tidak klik untuk power kita Dan karena loudspeaker kita disini tertulis 500 watt Kemungkinan masih mampu menerima 500 watt Jadi suaranya masih utuh saja untuk speaker kita Dan menjadi lebih maksimal ya Karena daya yang lebih besar Tapi kalau power yang kita gunakan ternyata lebih kecil Dan kita sudah habiskan semua 250 watt Maka disaat terjadi lonjakan input Otomatis suaranya dari loudspeaker kita akan pecah ya Atau suaranya akan rusak Dan itulah keuntungan kalau kita menggunakan power yang lebih besar dari daya speaker Jadi untuk intinya adalah power yang kita miliki adalah harus sedikit lebih besar ya Atau 1.5 lebih besar dari daya speaker yang kita miliki Agar speaker kita bisa bekerja secara maksimal Suaranya juga nantinya tetap utuh ya Saat terjadi lonjakan input Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman penggemar audio sound system Bisa memaksimalkan alat audio yang kita punya Atau loudspeaker yang kita punya akan bekerja lebih maksimal Dan suaranya juga tetap bening saat terjadi lonjakan input musik ya Atau input audio Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!